hai oke lorah balik lagi sama gua di Ardi Adaza di YouTube my channel jadi gua hari ini mau mereview makanan atau jajanan-jajanan anak SD lah ya jadi ini di apa daerah kawasan gua yaitu ada di rengas Deklok kota gua nyata sih mau beli makanan-makanan yang murah-murah ya ya kalau bisa sih harga ada gocengan harga 2000an lah ya biasa luar ngirit coy jadi ternyata sih gua mau nyari-nyari dulu lah ya gue sampai ke sana sih kalau misalkan ada tahu gecerot atau sebelah atau celok nggak gua beli lah ya tapi di sini Alhamdulillah Oh pas nyampe kebojong itu hekel boyong sih ke Rengas Dengklok alun-alun lah ya Alhamdulillah Stengklok nyata sudah ada jajanan-jajanan anak SD lor gua lihat ada tukang celok gua beli terus ada tukang togejerot gua beli ada sempolan gua beli juga ada Samir nah ini Samir yang gua penasaran nah cuman di sini ada juga Samir dengan Stengklok ya udah belilah ya gitu makanya kita review dan hari ini gua reviewnya bukan di rumah karena gua mau review itu di jembatan aja ya jika misalkan ada sudah bersih-bersih ya minta maaf kalau ada motor yang lewat lah minta maaf juga ya udah lor langsung aja kita tonton yuk kita bakal review jajanan-jajanan pinggir jalan Oke lor Alhamdulillah kita sudah sampai di jembatan yang terpanjang antara Kerawang dan Bekasi Kerawang dan Bekasi gua mau mencicipi jajanan yang murah tapi gua belinya 5000 semua sengaja beririt jajanan yang biasa kita beli di luar buat anak-anak kecil anak-anak SD SMP biasanya kayak gitu nah disini ada kilok Bandung ini apa nih Sempolan ayam Sempolan ayam di Samir gua beli Samir tahu kecerot nah tahu gua mau nyobain di sini ada kameramen yang pertama kameramen mana mukanya Pak tutup pakai masker nggak mau ketahuan nggak tanya malu takut identitasnya ada ketahuan sama ceweknya hehehe oke langsung aja nggak usah banyak bacot kita cobain ya gua dulu ya ini Samir gua di Samir itu ini 10.000 ada banyak rasa Samir tuh apa jadi dari terigu sama kelapa jadi kita cobain aja nah ini Samir terbentuknya kayak apa ya ya kayak dorayaki bener Bismillahirrahmanirrahim ini manis rotinya empuk lebih enak sih pas anget-angetnya keju isinya ya ada keju ada strawberry ada coklat berbagai macam rasa old hamil jang Sempolan ini ada sausnya ini gimana yang ada tempatnya yang ada tempat buat munculin sausnya manisnya aja ya kalau jaman SD udah puteg ya tuang bro tuang gimana rasanya asana kayak mirip kayak apa ya bukan otak-otak sih jadi kayak abis mirip dengan otak-otak jadi kayak jangan kebaikan kaya-kaya tuh kayak apa kalau mau 2 ini ada acinya kayak otak-otak bener dicampur sama telur sepulan ayam namanya nih kita coba in kilok dari bukan cilok Bandung cilok doang mah penuh sekali jelok Bandung coba pendapat ewe yang suka makan nih gimana kayak cilok ya hahaha kayak cilok rasanya itu ada apa disinya biasanya kan suka disinya jelok nipis jelok nipis yang beneran coba coba ya gue penasaran katanya ada rasa jelok nipisan emang ada ya gua tanyain ini ciloknya kumaha ciloknya biasa wajah sih biasa wajah ya ciloknya kan cilok kaji oh cilok kaji bukan cilok ayam kan kenyal 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 kayak kenyal gimana gitu hahaha oke terakhir tahu gejerot tahu gejerot apa aja nih coba ya ini cabainya ada tiga kayaknya tiga aja nggak terlalu pedes asem asin tahunya kerasa banget tuh nah tahu nah bener kita coba tahu gejerot apa tahu apa nih kenapa disebut tahu gejerot apa harusnya tahu ulat kan jadi ulat bahasanya kuahnya... kuahnya PMV ya kok PMV kuahnya itu beda coy ini memang asem ini kan nggak pakai asem nggak pakai asem tapi mirip begitu bro untuk jajanan jajanan itu aja dari kita ya pasti kalau di sini eh kalau di gua sih tapi harganya murah-murah masih Rp5.000 semuanya gua beli Rp5.000 semua cuma kecuali yang Samir Samir Rp10.000 karena Samir itu kalau Rp5.000 belinya juga malu ya jangan lupa subscribe jangan lupa like comment saya di bawah ini stay tune terus di channel Adi Adasa see you